Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Kali ini informasinya kami kutip dari berita media online jpnn.com dengan judul Tuntaskan Masalah Honorer, Pemda Siap Angkat PPPK Paruh Waktu. Berita dipublikasikan selasa 23 Juli 2024. Ayo kita simak informasi selengkapnya dari jpnn.com, Jakarta. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu dinilai bisa menyelesaikan masalah honorer. Pemerintah daerah, Pemda, pun siap mengangkat PPPK dari honorer. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kabupaten Kudus Putut Winarno mengungkapkan sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme PPPK Paruh Waktu. Menurut dia, hal ini supaya semuanya bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara, TSN. Kalau di Kabupaten Kedus, honorernya tidak masalah diangkat PPPK Paruh Waktu. Mereka ingin punya status ASN, kata Putut Winarno kepada jpnn.com, selasa 23 Juli. Dia menjelaskan honorer atau tenaga non-ASN bekerja setiap hari. Mereka ini ketika diangkat PPPK, akan ditempatkan di situ lagi. Jadi, kata dia, cuma statusnya diganti saja menjadi ASN. Mereka hanya ingin bekerja di tempat asalnya dan tidak diberhentikan. Putut Winarno menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan honorer secara bertahap, karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Tentunya, dengan catatan-catatan tidak ada rekrutmen honorer baru lagi. Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan PPPK dari honorer ini bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan. Selama itu juga jangan mengangkat honorer baru lagi, ungkapnya. Lebih lanjut dia mengatakan hasil pendataan Badan Kepegawaian Negara, BKN, 2022 mencatat jumlah honorer atau tenaga non-ASN sebanyak 3.195. Dari jumlah tersebut, yang sudah diterima PPPK sebanyak 569, dan masih ada sisa 2.626. Honorer K2 sebanyak 101, yang diterima PPPK 18, sehingga tersisa 83. Total yang tersisa 2.709, 2.626-83, yang terdiri dari Guru 642, Tenaga Kesehatan, Nakes, 19, Tenaga Teknis 2048. Nah, untuk tenaga teknis ini, lulusan SMA ke bawah berjumlah 1.308, pendidikan di 2 ke atas 740 orang. Putut Winarno mengatakan Pemkap Kudus sudah mengirimkan usulan perincian formasi ASN 2024 untuk PPPK teknis yang bisa diisi oleh kualifikasi pendidikan SD sederajat SMP, SMA sederajat sebanyak 144 formasi yang tersebar pada instansi pemerintah setempat. Jadi, yang masih harus diselesaikan Pemkap Kudus masih sekitar 2 ribuan. Salah satu solusinya dengan sistem PPPK paruh waktu jika regulasinya sudah ada. Selamatkan Honorer Indonesia dari ketidakpastian, salam sehat untuk seluruh Honorer Indonesia. Sekian informasi kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih.